Intro What's up school fans and welcome back to Next Inline Udah lama juga guys, kita gak bikin video untuk segmen ini Tapi hari ini, gue wajib banget sih untuk bikin Next Inline Karena kita hari ini akan membahas tentang seorang pemain, pebasket putri Yang pastinya akan menjadi pilar untuk tim nasional basket putri kita in the future Ini berita yang sangat menyenangkan sekali I'm very big news out of California I'm very happy, I'm very excited to announce that our own Maxine Citizna Has committed to Cal State Fullerton in California That deserve a round of applause pastinya Ini hari yang sangat besar dan juga bersejarah sekali untuk Maxine dan juga keluarganya So first of all, I would like to say big congratulations kepada Maxine and her family Semua pasti lagi happy banget Karena ini adalah big day banget sih untuk dia finally Ngasih tau kita kalau dia committed to Cal State Fullerton Dan jujur, ini gue kaget juga sih Dia community lumayan cepat Karena kemarin itu baru aja kan dia nge-post di Instagramnya Kalau dia visited Portland State University Dan juga Cal State Fullerton Gue kira dia akan visit satu lagi Yaitu Cal State Northridge yang memang juga udah showed a lot of interest in recurring her Jadi mungkin saat dia kemarin datang ke Cal State Fullerton Mungkin Maxine udah jatuh cinta dengan kampusnya Lalu juga mungkin suka dengan facility-nya Dan pastinya mungkin obrolannya udah pas Mungkin dia sangat nyaman dengan head coach-nya Jadi mungkin dia udah diperjelas bagaimana nanti saat dia datang ke Fulton Mungkin tentang role-nya, mungkin juga tentang development-nya Jadi mungkin itu kenapa Maxine sudah yakin banget untuk commit ke Cal State Fullerton Dan hari ini pun juga hari yang bersejarah sih menurut gue untuk basket Indonesia Karena ini artinya adalah Satu lagi, bahwa basket muda kita yang berbaikat Akan bertanding di level NCAA Divisi 1 Jadi makin-makin semoga ke depannya makin banyak juga nih Yang nyusul lagi nih untuk NCAA Divisi 1 Tapi very happy for Maxine and family Karena mereka bener-bener bisa melalui semua proses Semua tahap untuk akhirnya berada di titik ini Dan sudah secured a scholarship untuk bermain di NCAA Divisi 1 Kita tahu mereka pindah dari SMA Negeri 70 Jakarta Which is not an easy decision with gue Apalagi untuk seorang Maxine pengen sama temen-temennya Sama Kyra main bare Tapi dia harus melakukan sacrifices Lalu juga harus dedicate herself untuk bisa selalu develop Dan juga akhirnya pindah ke Archbishop Riordan di San Francisco Lalu juga harus mencari exposure Karena belum dikenal di sana Belum ada yang tahu Maxine itu siapa Akhirnya dia juga ikutan bermain AAU mainnya di Spring dan juga Summer Dia bermain bersama Big City Girls Basketball Dan tampaknya di situ dia juga mendapatkan banyak sekali exposure Mungkin dari pelatih-pelatih kampus Dan akhirnya sampai di titik ini Dimana dia sudah mencapai mimpinya Karena mainnya waktu gue ke San Francisco Sampai ngobrol-ngobrol juga sama Maxine Dia bilang kok pengen banget sih dapetin at least scholarship dulu Sebelum senior year Karena biar senior year-nya dia bisa fokus untuk belajar Dan juga untuk basket Gak usah mikirin lagi tuh Mau direkrut sama kampus mana Apakah ada yang kirim Recruitment atau enggak gitu kan Karena ya seperti kalian ketahui It's not easy to get recruited It's not easy to get scholarship Apalagi di level NCAA Lo mau divisi 1, divisi 2, divisi 3 Mau NAI Itu kompetisinya luar biasa banget guys Karena semua orang rebutan Dari semua negara pengen banget Untuk bisa secure a scholarship Bermain basket di Amerika Jadi itu kenapa Apa yang dilakukan sama Maxine ini Menurut gue luar biasa sekali sih Jadi gak salah lah Mereka pindah ke Amerika I think it was a great decision Gue rasa itu juga gak salah Ada bantuan juga dari Bapak Eric Thohir Jadi once again big shout Juga kepada Pak Eric Thohir Yang selalu peduli Dan juga selalu pengen membantu Atlet-atlet muda Terutama di basket ya Untuk bisa mencapai mimpinya mereka Gue jujur gak inget sih Kapan pertama kali nonton Maxine Tapi gue inget gue ke Bangka Belitung Waktu itu untuk ngeliput Ke Jurnas KU15 Lalu di DBL Bersama SMA Negeri 70 Juga dia selalu dominan Dan di Timnas kemarin ini Sebelum FIBA Asia Ini keliatan Emang bakatnya itu udah keliatan banget sih Kalau gak salah dari dia umur 14 pun Udah keliatan banget Bahwa Maxine ini Gonna be really special sih Jadi very happy Kalau dia ini sekarang Udah bisa mengamankan Division 1 scholarship Kita akan bahas sedikit sih Tentang Cal State Fullerton Bagi yang belum tau Cal State Fullerton ini Berada di Big West Conference Mereka last season Rekornya 6 dari 14 Sorry 6 dan 14 Jadi 6 kali menang 14 kali kalah Dan setahu gue Season ini kayak akan banyak Senior yang sudah akan keluar Jadi ini semoga Akan membuka kesempatan Untuk Maxine nantinya Bisa mendapatkan menit Dan juga opportunity Main ya Bersama Fullerton Nanti itu Di tahun pertamanya Sebagai freshman Gue sih gak gitu peduli ya Dengan Rekor Atau juga Prestasi sekolahnya sih Gue lebih Care tentang Maxine Mendapatkan playing time Dan juga pastinya Mendapatkan banyak sekali Pengalaman bertanding Di level divisi 1 Dan gue harapkan juga Ada satu coach Mungkin dedicated Atau satu trainer Nantinya dedicated Untuk membantu Maxine Mungkin develop her Individual skills Lalu juga develop her strength Lalu juga Endurance Jadi Banyak banget sih Hal-hal yang perlu Mungkin nanti Maxine Siapkan juga Sebelum nanti dia bermain Ataupun juga bertanding Di NCAA divisi 1 Tapi at least Sekarang ini Maxine and Derek Ada di satu conference Guys Karena Cal State Fullerton ini Satu Satu Conference dengan Long Beach State Sekolahnya Derek Sekarang ini Jadi sekarang ini Mantap juga ya Sekolah mau ngeliput Derek sama Maxine Udah satu Udah satu kota Udah gak perlu terbang Dari Phoenix Ke San Francisco Jadi Baik kalian semua Yang mau Nyumbang Untuk gue ngeliput Mereka bertemu di LA Bisa langsung scan aja nih QR code nya disini guys Tapi Iya Gue Melihat sih Untuk Maxine sendiri Untuk di Big West Mungkin memang Hawaii Mungkin yang bagus Orang hal Satu lagi siapa tadi Irvine Mungkin juga bagus Tapi Mereka pun selain Bertanding di Big West Conference itu Mereka akan dapat Kesempatan Tanding juga Melawan tim-tim Ataupun juga Kampus yang lebih Bagus lagi Mereka tahun lalu Kalau gak salah Sempat lawan USC Sempat lawan Georgetown Jadi Kompetisinya Walaupun bermain di Big West Itu akan tetap Bagus banget Untuk Maxine Kemarin ini juga Gue dapat cerita Dari Mario Wusang Karena kita tahu Mario Wusang Sempat datang ke Jakarta Kita sempat Ngobrolin Maxine juga Dia kasih A very big compliment Untuk Maxine Dia bilang Maxine ini Akan sukses Nantinya Di divisi 1 Kenapa dia akan sukses Di level divisi 1 Karena Mario Wusang bilang Work ethicnya Luar biasa banget Dan anak ini Katanya fokus banget Lo bisa lihat Dari matanya From her eyes Katanya lo bisa lihat Bahwa anak ini Pengen banget sukses Dan juga Pengen banget Bisa bermain Di NCAA divisi 1 Jadi Pemain itu kan Maxine sempat Workout bersama Avan Saputra Lalu juga sama Ada pemain Campuran Indonesia Namanya Hakim Jadi Katanya tuh Dia latihnya sama cowok-cowok Gitu loh Jadi ngikutin drillsnya Cowok-cowok semua Dan akhirnya Satu hari Mario itu bilang Maxine has to rest Karena kita tahu Maxine itu kan Harus terbang dari St. Francisco ke Houston Lalu tiap hari Latihan jam 5 pagi Jadi waktu itu Ada satu hari Dimana Mario bilang Badannya harus di cover Harus istirahat Tapi Maxine gak banget deh Maxine nya ngototot Katanya Ingin latihan Dan juga pengen improve Terus Jadi itu disitu Mario melihat Bagaimana Determinasi Dan juga Keinginan Maxine untuk Bisa improve Setiap harinya Itu kelihatan banget sih Itu kenapa Mario very impressed Mario very happy Dan juga pastinya Mario yakin banget Bahwa Maxine ini Akan bisa compete Di divisi 1 Dan apalagi Main juga Off season kemarin Kita tahu Maxine Mendapatkan pengalaman Juga bagus banget Di FIBA Asia Level A Ini sebutannya Level A Dimana dia Sempet melawan Malaysia Aduh gue lupa lagi Lawannya siapa aja Tapi yang pasti Disitu Dia juga kayak Ketemu dengan Ada satu atau dua Pemain yang mungkin Juga bermain di NCAA Disitu bisa tahu lah dia Levelnya dia Ada dimana Dan kalau gak salah juga Itu Maxine menjadi Top scorer sih Untuk tim nasi kita Jadi Very proud sih Produk asli guys Produk asli Jakarta Bisa dapat Scholarship NCAA divisi 1 Semoga ini Ini akan menjadi Blueprint sih Ini akan menjadi Blueprint untuk Pemain-pemain lainnya Yang ingin Menyusul Mungkin Maxine Derek Russell Nyo Justin Jasmine Prajitno Lalu ada satu lagi Nanti Pemain putri Yang mungkin Gue besok-besok Akan bahas juga Dari Mal ke Tio Seattle Itu gue akan bahas Mungkin nanti di Next Inline Itu juga baru aja Commit ke Sebuah Kampus Ya Memang Memang kalau lo Mau mendapatkan Exposure Ataupun juga dilihat Sama pelatih-pelatih Kampus Amerika The only way Dari SMO Udah harus pindah ke Amerika Lo bisa lihat Maxine Itu kenapa Makanya menurut gue Dia sacrifice Banyak banget Gak main DBL Lagi sama SMO Negeri 70 Mungkin juga gak ngerasain Jadi Dia kayak ngerasain Mungkin jadi All-Star lah Gak mungkin gak lah Dia MVP Jadi Tapi banyak sekali Hal-hal yang dia harus Jauh dari keluarganya juga Love Sacrifices Yang harus buat Maxine Untuk bisa ada di titik ini Jadi itu kenapa gue Salut banget sih Sama dia Jadi Maxine tuh Kalau hal-hal pindah kelas 10 ya Tapi dia turun 1 kelas Dia turun 1 kelas Demi Bisa bersaing Dan juga mendapatkan Exposure Selama 3 tahun berarti ya Bermain high school Basketball Di Riordan San Francisco Jadi Ya semoga Akan banyak orang tua Lainnya akan Menyusul Dan juga bisa Mengikuti cara ini Agar anak-anaknya Mungkin bisa bermain Di NCAA Divisi 1 Divisi 2 Divisi 3 Doesn't matter sih Semuanya juga oke banget lah Level kompetisinya Oh iya sebelum gue lupa Maxine ini Class of 2025 Jadi Maxine akan bermain Satu kali lagi Satu tahun lagi Di Archbishop Riordan Dia baru bermain nantinya Di Fullerton Itu berarti tahun 2025 ya Untuk season 2025 2026 6 Gue ekspektasinya Karena dia baru bisa fokus Untuk bermain basket Dan juga sekolah Gue cukup yakin Maxine ini akan Menjadi First option Mungkin first option Untuk second option Untuk scoringnya Nanti di Archbishop Riordan Gue harapkan Dia bisa average Di atas 15 point Per game Dan pastinya Dia gak boleh lupa Tetap harus Banyak-banyak nambah Untuk Individual skills Workout Dimana itu Dia penting banget sih Untuk bisa develop Badannya dia Skillsnya dia Sebelum nanti Akan masuk Ke level College basketball Karena college basketball Is a different beast Pastinya sih Jadi Very very happy sih Sekarang ini Of course Like I said Maxine ini menyusul Justin juga Jasmine Prajitno The Twins Kemang itu Sudah committed Ke Laverne University Itu adalah NCAA Divisi 3 Next season Jadi Semoga akan Makin banyak sih Pemain basket putri kita Disana juga Masih ada Lala Jones Lala Jones Rahmat Yang masih umur 16 Tau gue juga Dia kemarin juga Ada dapet interest Dari Pittsburgh University So Very excited sih Untuk future basket putri kita I think it's gonna be so much fun Untuk mengikuti mereka semua Ya semoga Ada rejeki lah Untuk bisa ngeliput Maxine Mungkin kita ngeliput Maxine I don't know Maybe pas dia udah college kali Atau mungkin senior year Kalau emang bisa Misa ada rejeki Mungkin Kita bisa nonton lah Sekarang ngeliat Derek juga lah Di Long Beach Kita nyamperin dia juga Ya It's gonna be a fun one Kita gak boleh lupa juga Masih ada Russell Nyo Yang main NAIA Ada satu lagi pokoknya Nanti pemain putri kita Yang juga akan bermain Gue gak tau sih dia Udah ada pasport Indonesia Belum sih Yang satu pemain putri ini Nanti kita akan bahas lah Di Next Inline Nanti tunggu aja So Akhirnya Ada bahan lagi Untuk Next Inline Nanti mungkin Kalau gue ada bahan lagi Pastinya gue akan bikinin Karena ini juga Salah satu segmen Favorit banyak orang Untuk bisa mengetahui Dan juga Bisa tau lah Perkembangan Pemain-pemain muda kita Yang di luar sana So nanti kalau ada lagi Pastinya gue akan kasih tau Kalian semua And once again Thank you so much guys For always supporting the channel Really appreciate everybody Yang sudah nonton secara full Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Please send your support For Maxine Di bawah Di comment section Jadi Ya itu aja sih dari gue Once again Thank you so much guys For watching And I will see you guys again Very soon Peace out everybody Terima kasih telah menonton